Di hari pertama masa kampanye pemilihan legislatif dan Presiden 2019, suasana Kabupaten Merangin, terutama kota Bangko, masih bersih dari baliho atau spanduk calon legislatif. Pantauan di beberapa titik yang biasanya tempat pemasangan spanduk atau baliho, tidak satu pun yang berbau kampanye dari caleg. Padahal Minggu 23 September 2018 sudah masuk jadwal kampanye. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Merangin, Iron Sahroni, menyatakan hingga saat ini belum ada ketentuan untuk tempat pemasangan baliho. Hal ini baru akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, di mana saja yang boleh dipasang oleh caleg atau partai politik. Hal ini dilakukan guna menjaga keindahan kota dan tidak mengganggu. Pemasangan APK itu akan kita koordinasikan mengenai tempat, jumlah, dan ketentuan-ketentuan lainnya dengan pemerintah daerah. Itu nanti kita atur di mana tempatnya, berupa jumlahnya, seperti apa, pemasangannya. Itu kita koordinasikan supaya pengaturannya tetap. Lutih Dayat, Jambi TV